Pelindungi NKRI, tapi ya hasilnya juga Masih tanda-tanda juga Nah ini saya mengutip indikator dari Ingat kan ya Indikator tentang profesionalitas dan efektivitas legislasi Dari Saya bukan Tapi bisa dicek Saya sertakan disitu dari Ini salah satu hasil riset Di universitas Saya lupa Tamu ini universitas Ini di Amerika Satu adalah Soal representasi Karena ini sulit Apakah mewakili partai, mewakili konstituen Atau mewakili perempuan Kalau itu bicara perempuan Kemudian kedua tentang Bikameralisme Bikameralisme itu adalah Kalau kita mau membahas Artu legislasi dengan cepat Maka harus ada beberapa kamar Misalnya ini Harus lewat Panjang Lewat pansus Harus juga dibahas di Misalnya Dewan etik Atau Anggarannya seperti apa Dibanggar seperti apa Dibalek seperti apa Itu semua harus dibahas Karena itu disebut Bikameralisme Tetapi Bikameralisme ini Memang hasilkan juga dualisme Bikameralisme ini Oke Kamar ini gak oke Alasannya gak pernah bisa ketemu Kadang-kadang begitu Ini hasil riset mereka Dan hal yang serupa Itu yang kita tutupkan di Indonesia Kenapaannya begini Ehm Karena membayangkan rapat DPR gak Saya nih Sama Mas Hidam ya Ini berkas nih Bumat janin dia Saya dapat berkas juga Kok beda Aku gak dapat itu Nanti Mas Hidam bisa tanya Kok bisa dapat yang itu Gak tau Jadi masing-masing orang Meskipun berdekatan Itu berkas bisa beda-beda Dan itu Saya ketang-ngalmi sendiri Ketika kami protes Serta penempatan Dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Itu saya riset tidak tahu Atau soal Bumigran Dan ketika dibahas Untuk revisinya Di komisi 9 Saya tanya mereka Kamu dapat berkas yang mana Ini Tempatnya bu Saya lupa bu Siapa itu dari belakang Kok gak dapat yang itu ya Jadi kan misalnya Saya saling ngecek Sama-sama saling ngecek Karena kita punya beberapa tim Satu ke Golkar Satu ke PDI Satu ke PKB Satu lagi teman-teman Satu lagi ada ke Apa tim ambinya sendiri Jadi ternyata Itu yang terjadi Meskipun duduk Satu medan ini Di sebelah Itu berkas bisa beda-beda Itu ajaib banget Yang ketiga adalah Panjang sisi bahasa Jadi Kenapa Bicamoralism itu digunakan Karena itu akan merikas Sisi bahasa Seharusnya Tapi ternyata Di Amerika dan di Indonesia Sama saja Hasilnya Ya Begitulah Molor mongkret gitu ya Oh ya Kalau saya ngomong Molor mongkret gitu Lalu yang keempat Aturan main Aturan main ini adalah Ketika Di satu komisi Itu sudah bicara Soal tata tetik Karena rapat pertama Pasti semua tata tetik Seperti apa aturan mainnya Nanti itu sudah disahkan Di dok Tetap aja Ada yang main di belakang Di bawah meja Nanti aturan Komisi begini Aturan Kalau ketuanya Si A itu begitu Ketua si B itu begini Nah itu pedali guna Di aturan partai Nanti aturan Apa Jangan kutip itu Ini Saya kalau ngomong Kelompok Oh itu kelompoknya si A Meskipun beda partai Tapi tetap Kelompok Nah itu Itu juga Harus dihadapi Di internal Anggota Dewa Nah yang terakhir adalah Pesolang staff Staff dan fasilitas Kalau staff ini Biasanya Biasanya Tidak semua Anggota legislatif itu Memiliki staff yang Handal Kalaupun Handal Biasanya dia adalah Teman di jaringan Atau teman sekerja Tapi ada penyenderungan Bahwa staff ini adalah Besolahnya siapa Titikannya Yang mana Itu banyak Dan staff ini sekarang Dibayari negara Satu orang ada Kalau di nasional Itu dibayar oleh negara Satu orang memiliki Dua atau tiga staff Per orangnya dibayar Lima juta Oleh negara Kalau di provinsi Kayaknya dibayar oleh Personal Jadi masing-masing Orang punya staff Itu membayar Sendiri Nah fasilitas Ya fasilitas banyak Yang ada rumah Ada ini Ada itu Tapi fasilitas Untuk bukan Dia termasuk Kulker Itu adalah Bagi-bagi Fasilitas Tapi sayangnya Kulker itu Cenderung Dilakukan Hanya untuk Formalitas Saja Bahwa ini Sudah kulker Jadi ketika Saya diskusi Dengan Waktu itu Pak Kuat Untuk membakas Rapenda Kulirpunar PRT Beliau bilang Oh nanti Pak dia Dikuti kami Aja Bunker Saya Tumpernya Gini ya Pak Servis Apa itu Dintenat Banyak Pak Bisa pergi Bmana-mana Itu Bunker Saya Wah Tidak Enak Kalau Itu Tidak Bisa Jalan-jalan Tapi Yang penting Kan Tuhan Pak Asuh Ya Ternyata Jalan-jalan Itu Dan Kemungkinan Juga Ada Ini sedikit Botongan Ada Beberapa Pak Pak Itu Yang Melajibkan Anggotanya Untuk Membayar Membayar Itu Seluran Ketika Dia Kampang Jadi Untuk Bakas Pak Pak Itu Biasanya Masing-masing Alep Diminta Umunan Nah Setiap Pak Bisa Beda-beda Ada Yang Sampai 50% Yang Saya Tahu Ada Beberapa Pak Misalnya Kobi Bolger Itu Mereka Bila Oh Enggak Aku Enggak Ditarik Umunan Kenapa Mbak Iya Mba Yang Biar Taner Jadi Ada Yang Biar Dumpang Ada Dumpang Kemudian Ada Faktor Kondisian Aktivitas Keterwakilan Ini Juga Hasil Riset Dari PSU Satu Faktornya Adalah Lingkungan Informatif Kondisi Elektoral Dan Karakter Populasi Jadi Kalau Pengen Jadi Anggota Legislatif Tiga Hal Ini Harus Jadi Betul Lingkungannya Informatif Atau Enggak Kalau Informatif Apakah Informasinya Itu Membangun Atau Merubuskan Karena Ada Informasi Yang Menjadi Jenis Asal Bapak Senang Atau Asal Ibu Senang Itu Banyak Juga Nah Kondisi Elektoral Itu Bicara Tentang Korona Keputian Kondisi Masyarakat Bagaimana Di Lapangan Dan Yang Terakhir Adalah Karakter Kekorok Seperti Apa Kekorok Banyak Kekorok Laki Di Indonesia Ini 51 Sekian Hampir 52 Persen Itu Adalah Perempuan Kalau Yang Masuk Di Daftar Komun Tetap Itu Kira-kira Sekitar 51 Persen Lebih Lebih Bikit Nah Pengkondisi Aktivitas Keterwakilan Itu Termasuk Apakah Perempuan Membelan Perempuan Itu Sangat Terima Dari Bagaimana Sikap Dan Persepsi Legislator Karena Tenderung Misalnya Sekalipun Dia Perempuan Tidak Banyak Legislator Perempuan Itu Yang Saya Temui Itu Bisa Bekerja Seperti Mbak Yayu Mbak Yayu Pada Saat Dia Menjadi Legislator Luar Biasa Setiap Kali Ada Aturan Itu Dia Selalu Bilang Data Perempuannya Mana Data Perempuannya Mana Dan Dia Kalau Tidak Ada Data Tertilah Dia Pasti Protes Nah Itu Yang Kemudian Membuat Para Menyayangani Lagi Sumpuk Ya Kerat Itu Kenapa Orang Mereka Tanya Soal Datang Perempuan Apa Itu Yang Dia Lakukan Efek Terhadap Perempuan Seperti Apa Itu Yang Dilakukan Bayu Pada Saat Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Perilaku Representational Nasional Yang Dikomensikan oleh Berbagai Faktor Di tiap Kabupaten Kota Dan Profilisi Karena Karakter Sosial Ekonomi Masyarakat Itu kan Beda-beda Kalau Misalnya Di Contoh Ada Ya Di Mandura Itu Sangat Sedikit Perempuan Yang Hacu Karena Lebih Banyak Tidak Boleh Sama Suam Kalaupun Boleh Tanya Satu Dua Saya Punya Teman Istri Bupati Kemudian Ketika Ada Kasus Tentang Perkosaan Jadi Kasusnya Ini Ini Ada Kepala Sekolah Itu Memperkosa Muridnya Ini NAMSB Aku Yang Memperkosa Dan Dia Teman Saya Ini Istri Bupati Menemukan Bahwa Si Pemperkosa Ini Yang Sekarang Jadi Kepala Sekolah Dulu Ketika Menjadi Guru Memperkosa Isinya Si Anak Ini Madura Saya Tidak Usaha Pempat Tala Silahkan Dijari Saya Kenal Baik Nah Kemudian Teman Saya Dijar Sama Suaminya Tidak Bisa Kecap Ini Sudah Banyak Or Banyak Jadi Yang Dia Temukan Melalui Anggota Pengajiannya Itu Aja Yang Yang Kompersaksi Ngomong Sama Si Ibu Bupat Ini Ada 16 Atau 14 Orang Nah Terus Dia Bilang Gini Sama Semua Tidak Esok Iku Pecapen Loh Itu Nah Suaminya Bermain Aman Marah Istrinya Ini Mau Sampai Kapan Terus Kemudian Bahkan Si Kelakuin Dapat Promosi Promosi Untuk Cepatannya Cukup Tinggi Apa Di Bapaknya Kepakai Dinas Terus Ketar Sampai Saya Enggak Lupa Nah Kemudian Karena Si Pelaku Ini Tidak Diambil Tindangan Apapun Oleh Suaminya Padahal Suaminya Bupati 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 Yang punya Ketuasaan Kewenangan Untuk Dia Mau Beri Peringatan Atau Enggak Ketuk Telefon Sebenarnya Kepala Dinas Karena Tidak Dilakukan Apa-apa Si Isterinya Ini Terus Membuka Cerai Suaminya Dan Mereka Kemudian Bercerai Dan Itu Yang Terjadi Saya Juga Punya Beberapa Teman Itu Untungnya Saja Karena Beda Pantai Sama Suaminya Itu Sampai Cerai Luar Biasa Memang Urusan Memili Betul Memang Itu Enggak Hanya Di Madura Saja Di Jawa Timur Tukup Lumayan Sampai Mantap